Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Dunia Tanaman Berhubung ini mendekati hari raya Jadi saya akan bagikan tutorial Cara membuat ketopat Jadi buat teman-teman yang belum bisa membuat ketopat Ataupun sedang belajar membuat ketopat Bisa diperhatikan video ini baik-baik Supaya bisa diperhatikan nanti Disini saya sudah contohkan ketopat yang sudah jadi Dan sudah saya siapkan untuk prakteknya Sebuah janur Yang sudah saya pisahkan dari lidinya Jadi janur yang bagus buat ketopat itu Yang masih berwarna kekuningan seperti ini Jadi masih hijau muda Oke kita langsung perhatikan cara membuat ketopat Pertama kita Masukkan ke tangan kiri Janur yang satu Dengan ujung yang besar di atas Menghadap ke atas Kita gulungkan seperti ini Ya jadi Tiga gulungan Satu, dua, tiga Dan janur yang satunya lagi Kita gulungkan ke tangan kanan Dengan posisi sebaliknya Jadi kalau ini Ujung yang besar di atas Menghadap ke atas Yang di tangan kanan Ujung yang besar Menghadap ke bawah Kita gulungkan sama persis Dengan yang tadi Sekali lagi Ya jadi seperti ini Posisi kebalikannya ya Terus kita masukkan Janurnya Atau digambungkan Kita masukkan bawah dulu Diselang-seling Nah seperti ini Terus Ini di atasnya Kemudian yang satu Ya agar dicekuk Seperti ini Ini kita masukkan Ya ini sudah menjadi Rangka janur Kita tinggal merapikannya Langkah selanjutnya Kita putar yang ujung Kecil ini Kesini ya Oke Posisi tangan masih sama Kita putar Kita tarik ujungnya Ini jangan sampai ikut Kita tarik Kita tarik Biarkan posisi seperti ini Terus kita sampaikan ke sini Terus putar tangannya Kita masukkan ke sini Kita masukkan ke sini Kita temukan dengan ujung yang tadi Jadi intinya Jadi intinya yaitu Di selang-seling ya Jangan sampai ada yang sama Tinggal kita masukkan Tinggal kita masukkan Ujung yang besar Di sini Ini juga di sini Terus kita masukkan ke Ujung Tinggal di sini Tinggal di sini Tinggal satunya lagi Ya Ini sudah menjadi Tapi belum rapi Ini sudah menjadi Tinggal kita rapikan Kita tarik Diurut dari Ujung ke ujung Ya Kita rapikan Kita tarik saja Kita tarik sedikit Kita putar sambil putar-putar Mengikuti Tarikannya Oke Tarik yang ujungnya Satu lagi Terima kasih Ya Seperti ini Kita ulang lagi Biar teman-teman bisa Lebih paham lagi Pertama kita gulungkan Di tangan kiri Posisinya Yang besar di atas Ya Satu Dua Tiga Jadi Tiga seperti ini Yang ujung kecil Menghadap ke bawah Sedangkan Tangan kanannya Kebalikannya Yang besar Menghadap ke bawah Ya Jadi ini Kebalikannya Kita masukkan Kebungkan ke sini Di selang-seling Yang ujungnya Agak diteguk Masukkan di bawahnya Terus atas Terus ke bawah lagi Dan sudah Sudah menjadi rangka Terus kita Putar Ujung ini Ke sini Oke Diteguk Seperti ini Kemudian Kemudian kita Masukkan Yang ini Jangan sampai Ikut Ketarik Cukup Ditarik Ujungnya saja Lanjut Kita masukkan Lagi Sampai ke sini Terus kita Putar tangannya Kita masukkan Tunjuk kita Ke sini Terus putar Yang ini Oke Langkah terakhir Kita Masukkan Ujung yang besar Sampai bertemu Di sini Oke Setelah Rangka sudah full Jadi seperti ini Kita Tarik Secara pelan Digoyang-goyang Seperti ini Dan Kalau masih Belum rapi Kita urut Dari ujung Sampai ke ujung Lagi Sampai Membentuk Bentuk ketupat Yang sempurna Selamat menikmati Selamat menikmati Tarik yang satu lagi Oke Oke ketupat Sudah jadi Jadi tinggal Isi acet Dengan beras Ya Jadilah ketupat Oke Teman-teman Sekian dulu Video Cara Membuat ketupat Dari saya Semoga Bisa Memberi Manfaat Buat teman-teman Yang mau Belajar Membuat ketupat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Kino Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.